yang penasaran untuk settingan disini nih ya Nah disini saya aktifin semua cuy Android 12 dia bisa berubah tampilannya cuy ya ini menjadi mode sekarangnya kita bisa atur langsung aja kita hajar di sini ya Oke oke untuk plugin yang saya pakai saat ini nanti kita akan coba spilkan di akhir cuy kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas update terbaru untuk security versi 8.7.0 ekor 1.1 ya Nah sebelumnya kita sudah coba tes yang versi 8.6.1 dan itu ada perubahan di bagian baterainya cuy dan ya saya rasa sih itu adalah security Hyper OS cuy Oke kali ini kita akan coba update kita akan coba tes di Poco X3 NFC dulu ya teman-teman ya Nah disini kita coba lihat apakah dia nanti untuk di bagian baterainya ada perubahan atau tidak dan kita coba lihat nanti gimana tampilannya di bilah sisi dan sekaligus nanti kita coba tes gaming pastinya teman-teman ya Oke langsung aja disini saya perlihatkan terlebih dahulu untuk security yang saat ini saya pakai cuy coba lihat disini ya untuk security nya disini ini versi 8.1.7 ekor 1.3 dan ini yang masih paling worth it di Poco X3 NFC ya teman-teman ya ini kalau masih keren untuk security nya oke nah disini langsung aja kita akan coba tes update teman-teman ya gimana nanti performanya setelah update ke versi terbaru di 8.7.0 ya Oke kita langsung aja disini ini update terlebih dahulu Oke guys disini saya sudah update untuk aplikasi security nya ya langsung aja disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya kita coba lihat kita coba kebalingan bawah dia sudah ada toolbox nya mantap ya nih ada toolbox nya Oke sip ya kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan dia juga sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman dan ini untuk versinya ya dia di versi teman-teman kalian bisa lihat disini dia versi 8.7.0 ya Oke langsung aja disini kita akan coba lihat teman-teman ya untuk di bagian pengaturan dulu coba lihat ke bagian pengaturan kita coba kestelan tambahan terlebih dahulu disini kita coba lihat di bagian bawah fitur spesial masih ada jendela mengambang penambahan memori lampu LED kemudian juga ruang kedua di jendela mengambang pastinya ada bilasisi dan untuk tampilkan yang saat bermain game ini saya aktifkan cuy Oke ya Nah selanjutnya disini kita coba lihat di bagian baterai ya jebret nah di bagian baterai juga disini untuk di Poco X3 NFC di Android 12 dia bisa berubah tampilannya cuy ya ini menjadi mode sekarangnya kita bisa atur mode performa seimbang penghemat baterai dari penghemat baterai Ultra disini ada keterangannya sih menariknya teman-teman ya bisa dilihat ini ada mode performa dia itu akan ya bertahan sekitar 16 jam kalau mode seimbang di 17 jam penghemat baterai dia di 21 jam dan penghemat baterai Ultra dia bisa bertahan di 57 jam cuy satu menit tersisa wih mantep ya jadi bisa ketahuan disini kemudian kita coba untuk perlindungan baterai disini untuk hari ini kan ini pertama kali update ya teman-teman untuk aplikasi security nya jadi disini tidak terdeteksi belum saya charging lagi ini tersisa di 65% cuy untuk kualitas baterainya gitu teman-teman ya Oke kemudian untuk fitur lainnya seperti periksa baterai disini teman-teman ya tuh inilah pokoknya ya ya teman-teman ya tinggal diperiksa aja fitur tambahan di sini ada yang seperti ini juga ya keren sih teman-teman di sini aktif 54 jam 25 menit cuy ya siaga sih rata-rata siaga sih disini temen-temen ya saya enggak pakai buat apa-apa jadi ya memang lumayan lama daya tahan baterainya cuy dan ya kalau menurut saya sih dalam kondisi baterai yang bagus normal ini masih hal yang wajar cuy kecuali ada masalah ya di baterai ada masalah ya pokoknya di bagian baterainya ada masalah tuh biasanya enggak bisa sampai seperti ini meskipun dia standby ya Oke jadi untuk di bagian baterai disini sudah ada tampilan baru cuy dan yang memang ini adalah kalau menurut saya sih ini adalah security hyper OS cuy ini keren sih ya Oke lanjut disini kita akan coba lihat dulu untuk di bagian game boosternya ya pastinya nih kita coba lihat di sini untuk di bagian GPU settingnya aman cuy GPU setting aman di sini ya dia enggak ada masalah di sini untuk GPU setting nah ya aman untuk GPU setting kalau kita coba lihat di sini settingannya ini kita coba gunakan bawaan tapi disini saya akan coba gunakan custom ya Nah untuk settingannya berarti kereset cuy sebelumnya kalau misalkan update dari yang stabil itu biasanya nggak kerasa tapi di sini kereset ya ini kita coba gunakan seperti ini untuk digensin Intex saya gunakan 720p dan disininya optimalkan grafik saya tidak aktifkan cuy kenapa karena disini saya akan gunakan settingnya yang ini ya dan juga untuk resolusinya yang ini biar tidak dibuat default sama si eh ininya teman-teman sekuritinya gitu ya Nah kemudian kalau kita di bagian setelan tambahan saya gunakannya seperti ini ya oke untuk filter warna kita gunakan yang asli gitu cuy oke nah selanjutnya di sini yang penasaran untuk settingan di sini nih ya Nah disini saya aktifin semua cuy game pokoknya yang di bagian settingan yang umum ini saya coba aktifkan semua ya default kan gitu teman-teman ya mode performa juga saya coba aktifkan seperti ini mode performa juga saya optimalkan untuk WiFi dan lain sebagainya cuy seperti ya Nah mungkin ada yang penasaran juga di sini nih ya karena ada yang komen Bang yang masih misteri itu bagian setting yang pojok kanan atas Oke makasih itu yang komen saya lupa namanya siapa saya sudah spilkan ya jadi settingannya saya pakai yang default Oke lanjut disini kita coba lihat nanti di gameplay seperti apa cuy ya untuk bila sisinya kebun performanya seperti apa Oke nanti langsung aja masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini untuk fpsnya dia bisa di 50-60 fps cuy kita coba nih ya ke tempat yang agak gelap nah 58 60 fps waduh ada yang nyerang guys langsung aja kita hajar di sini ya Oke kuat bener tuh kita langsung aja ya nanti spilnya setelah kita kita coba lihat betelnya nih coba gunakan skill hai 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 coba guys uh uh dia kebal ya jadi empat puluhan fps 47 fps 48 fps Wah mantep sih ini Hai coba ganti guys boom udah selesai ya Oke dia kalau misalkan enggak ada musuh balik lagi ke 50 49 fps ini di Poco X3 NFC dan gokil sih ini cuy mantep parah ini ya tuh fpsnya diam di lima puluhan fps mantep Nah kita coba disini lihat untuk di bagian bila sisinya Oke tampilan bila sisinya seperti ini kita coba tes dulu untuk di bagian Volting Windows yang pasti disini aman cuy untuk di Google Chrome bisa ya Oke kemudian kita coba lihat yang lainnya nih ini kita coba lihat bisa ya tuh Wah mantep pokoknya jadi disini untuk di bagian Volting Windows aplikasi dia aman enggak ada masalah kemudian kita coba tuh di bagian bila si game boosternya jadi kita coba lihat untuk di bagian sini komentar kecerahan layar kita aktifkan komentar di layar juga ada kemudian untuk filter warna juga aman disini temen-temen ya ada kemudian sini untuk pengubah suara kita coba tes ini kita perlu izin dulu Oke kita back lagi kita coba lihat Oke nah kita coba tes ya Oke guys disini saya sedang coba tes security versi 8.7.0 ekor 1.1 gimana nih Oke mantep ya Oke sip untuk di pengubah suaranya aman gitu ya Nah disini ini saya tanpa menggunakan percepat atau tanpa menggunakan mode performance jadi cukup aja seperti ini ini juga udah mantep banget dia bisa 60fps temen-temen ya tuh 59 sampai 60fps gitu ya jadi ini security uh parah sih semut ya enak banget lihat tuh ya sekelas Snapdragon 700 series nih cuy ya Oke Genshin Impact aman disini enggak ada masalah ya Oke sip ya cukup ya teman-teman untuk Genshin Impact jadi teman-teman nanti bisa dicoba aja security versi ini mantep sih ya Oke untuk pelagi-in yang saya pakai saat ini nanti kita akan coba spilkan di akhir cuy kita coba satu game lagi ya kita coba PUBG Mobile dengan menggunakan security kali ini apakah dia stabil fps nya atau tidak ya Oke Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game PUBG Mobile dan disini untuk fps nya dia stabil di empat puluhan fps ya karena saya setting di smooth Ultra ya maksimal settingannya di smooth Ultra Oke untuk gyroscope di aman ya aman teman-teman disini untuk di bagian sini ya di bagian bilah sisi saya enggak aktifkan yang lainnya percepat juga saya tidak aktifkan cuy ya kita coba lihat dulu di sini ini teman-teman gimana nih ya oke Wah itu musuh kayaknya cuy Oh my god terlalu dulu oke baru aja turun udah kena deh yang pasti ini oke lah ya fps nya masih stabil di empat puluhan fps ini sih harusnya bisa ke 60 fps harusnya ya tapi yang enggak papa yang pasti di sini masih oke lah ya untuk di bagian geroskop tampilan grafik dan lain sebagainya kita coba lihat tim nih tim yang jalan dia stabil di tiga empat puluhan fps tetap sih masih oke lah disini teman-teman ya untuk di pubg mobile dan sini juga untuk suhu masih di 46,6 derajat dan disini saya gunakan fun cooler untuk menjaga suhunya biar tetap stabil dan wajib ya disini jangan jangan apa ya menyepelekan lah jadi kasar kalau misalkan teman-teman teman-teman untuk bermain game itu wajib punya yang namanya fun cooler gitu ya jadi biar si HPnya tuh enggak overheat gitu ya Oke ini kita coba atur untuk sini nih kurang-kurang caang kurang caang kurang terang guys Oke kita coba ini bisa dihidupin lagi ternyata ya kita coba sini udah senjata bisa nggak disini cuy kita coba cari oh ini nih ada ini cicago bah cicago cicago nah mendingan ini senjatanya nih Oke berdapat apa tuh guys kita itu dimana ada musuh tuh mana-mana musuh mana musuh oke udah mati itu yang yang mak yang itu dimana guys Oke masih 3839 40fps ya masih aman lah smooth ultra nih untuk settingannya jadi kalau menurut saya sih ini masih wajar lah enak teman-teman ya sini Oh guys nah disini saya mau spilkan untuk pelagian layanan sistem yang saya pakai disini jadi teman-teman nanti bisa dicoba combo nya ya Nah disini saya coba gunakan yang versi 9.11.49 untuk pelagian layanan sistemnya kemudian untuk Joyose disini saya pakai versi kayaknya yang terbaru itu deh 2.3.0.4 ini ada juga sih yang paling baru nantilah kita bahas satu-satu ya karena banyak juga yang baru kita coba gunakan dulu kombinasi yang ini tadi ya 4 ekor 49 dan 04 kemudian untuk security nya saya pakai yang ekor 1.1 8.7.0 Oke jadi jangan sampai salah nanti security jangan 8.7.0 ekor 0.1 jangan yang itu ya teman-teman itu versi Cina pakenya yang 1.1 itu itu udah security ataupun game booster Hyper OS mantep ya Oke tapi lebih detailnya sih saya belum belum pasti juga apakah itu apakah ini memang untuk security di Hyper OS nanti atau belum karena saya belum coba yang bener-bener resmi ya siapa Hyper OS nya gitu teman-teman ya nantilah di Xiaomi 13 pasti itu lambat atau dalam jangka dekat ini akan update ke Hyper OS oke nah itu teman-teman ya untuk review security versi 8.7.0 ekor 1.1 jadi gimana menurut teman-teman bisa dicoba aja dulu ya untuk kombonya nih ya terutama untuk di Poco X3 NFC seperti ini performanya nanti kita coba di Poco F3 teman-teman ya kita coba di Poco F3 di Poco X3 Pro juga saya sudah coba dan itu oke lah sama persis seperti disini di Poco X3 NFC cuman dia itu memang kalau di Poco X3 Pro itu seringkali di GPU settingnya itu sering kereset karena memang itu default default bawaan dari sistemnya jadi susah nih karena kalau misalkan masih menggunakan MIUI versi resmi ya seperti itu itu udah didesain khusus oleh Xiaomi supaya suhunya itu tidak terlalu overheat ya karena banyak kasus matot di Poco X3 Pro jadi bener-bener di limit untuk performanya cuy jadi seperti itulah di Poco X3 Pro ya kalau mau nggak limit tinggal di four stock aja Joyose nya udah itu aja pokoknya untuk di Poco X3 Pro ya oke itu teman-teman untuk diskret kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat dan bisa teman-teman coba di aplikasikan oke dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya